Kalau belum ada positif signal dari kondisi pandemi ini, saya pikir sih mungkin akan lebih baik sedikit dari tahun ini. Ya karena kan market juga menunggu-nunggu ya. IPO ini kan biasanya trigger ya, satu-satu katalis yang bisa meningkatkan aktivitas di pasar modal. Sekarang ini juga investor, terutama retail kita, menunggu-nunggu gitu ya IPO-IPO yang kualitas gitu. Dari metan-metan yang bagus, fundamentalnya, dan memiliki prospek yang bagus. Kalau kita lihat kan nggak semua juga dalam kondisi pandemi ini, semua sektor industri kita terdampak secara negatif. Contohnya sekarang yang banyak diminati oleh investor itu sektor farmasi, dan juga alat kesehatan, atau dalam secara keseluruhan disebut healthcare gitu ya. Kita, perusahaan kita, Benusuritas, kita juga mengadakan webbiner secara aktif dengan mengundang emiten-emiten dari sektor farmasi dan healthcare untuk berdialog langsung dengan investor-investor retail maupun institusi kita. Dan terlihat animenya cukup besar ya, cukup besar dari teman-teman investor untuk mengetahui langsung ya, bagaimana dampak atau implikasi dari kondisi COVID-19 ini terhadap perusahaan-perusahaan di sektor farmasi dan alat kesehatan. Dan ternyata positif sekali. Dan apalagi yang untuk emiten-emiten farmasi BUMN kan kita tahu nanti akan mendapatkan keugasan dari pemerintah langsung untuk pengadaan vaksinasi ke seluruh masyarakat. Dan tentunya ini akan membawa implikasi positif ke bisnis mereka dan juga di kondisi kewalaian mereka. Kuncinya berarti nanti ada di keefektifan vaksin, distribusi, serta produksinya Pak Reza, ya itu menjadi kunci utama nanti. Mari kita bicarakan bisnis dari BNI Sekuritas juga, seberapa jauh pandemi dan juga awal PSBB dulu hingga sekarang sudah berpengaruh ke industri dan bisnis sekuritas secara umum. Dan bagaimana posisi dari BNI Sekuritas? Ya, Erwin, memang quite tough ya, quite tough saat ini. Kalau sekuritas ini kan main activity bisnisnya kan di brokerage sama di investment banking. Kebetulan saya sendiri di charge untuk investment banking. Kalau di sisi investment banking, activity untuk tadi new issuers atau IPO ya, untuk equity terserang hampir nggak ada ya. Hampir zero lah untuk tahun ini. Tapi untuk fixed income kita cukup baik walaupun mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Jadi tadi perusahaan kita sampai saat ini underwriting fixed income atau obligasi sudah mencapai, sampai dengan akhir tahun kita proyeksikan bisa mencapai total insuers sekitar 34-35 triliun, di mana porsi kita tadi sekitar 8-9 triliun porsi underwriting kita. Nah di sisi coverage. Dari target yang disebutkan Pak Reza hingga akhir 2020 untuk update bagi kami, adakah revisi-revisi target Pak untuk underwriting baik itu IPO saham maupun obligasi untuk akhir 2020 atau semuanya masih on track dari besaran angka yang Anda sebutkan tadi? Ada revisi, terutama di IPO ya banyak yang mendelay bahkan meng-cancel ya. Tapi kalau obligasi, ada only a few number of emittance yang melakukan delay dan juga downsizing daripada issuers obligasinya. Nah kita di Benisuritas cukup aktif ya, sekarang ini kita kalau berdasarkan rating Bloomberg kita di perikat 3 untuk underwriting obligasi. Jadi ya tetap jalan ya, karena tapi ya tadi mungkin sebagian besar memang untuk kepentingan refinancing dibanding dengan utang baru untuk penanganan belanja modal dari perusahaan-perusahaan untuk ekspansi. Jadi ya semuanya masih pada ngerem sih kewini. Terima kasih.